ya kita mulai ya oke selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita hari keberapa kuasa ini ada yang ketiga dan kedua ya oke kita lanjutkan kuliah kita sekarang minggu keberapa minggu keempat ya ntar lagi kita UTS ya 3 minggu lagi UTS UTS nya sebelum lebaran berarti ya ya oke dasar-dasar Linux ya kalau judulnya dasar-dasar harusnya gampang aja ya dasar-dasar Linux tanggal berapa sekarang tanggal 4 2022 pertemuan ke-4 ya sorry ini batuk CN21 pagi ya oke jadi kalau anda lihat di LMS ya anda lihat di LMS itu saya sudah kayaknya banyak ya part 1, part 2, part 3 itu sebenarnya ini satu PDF yang agak besar kalau mau up di LMS harus enggak apa kurang dari 5 Mega jadi saya potong-potong gitu ya jadi hari ini kita masuk itu kepada ya coba ya sebenarnya kalau lihat material kemarin ini kita kan sudah install ini ya kita sudah install Ubuntu di virtualbox ya jadi saya punya Ubuntu kemudian saya install virtualbox kemudian saya install lagi ini apa namanya Ubuntu lagi gitu ya ini kalau kita bikin fullscreen ya mudah-mudahan kerekam ya ctrl-f ya ini jadi fullscreen kayak gini ya ini fullscreennya lho tetap aja harus special ya ini resolusinya harus di kalau seperti ini ya harus sering-sering atur ya display setting ini ya ini udah mulai berat ya tahu enggak coba ini saya kecilin lebarnya ah berapa kira-kira yang ini kali ya kecilin lebarnya ya kalau yang oke supaya kelihatan satu halaman semuanya kelihatan belum masih belum ya ctrl-f ya masih ini ya masih oke karena ini kecil juga karena infocusnya juga coba saya kecilin lagi berapa kira-kira segini kali ya oke apply Hai udah bisa belum ada agak ya ah oke ada lagi nggak yang lebih kecil dari 768 720 ya coba saya set keep change mau nggak sama aja ya kecilin lagi pak oke ini kali ya 1024 coba kita fullscreen ini sudah ya cukup ya jadi kalau anda run Linux seperti ini ini saya run Ubuntu di atas Ubuntu ya kalau saya tampilin Ubuntu yang punya saya ya sudah di custom lah sudah di custom sudah ada Apple digigit gitu ya kemudian application seperti ini nanti ketika kita ada apa anda apa anda apa anda dual boot ya di laptopnya sampai sini lah kalau yang sudah pernah ya ini apa namanya desktop environment aja ya jadi saya bikin seperti ini tampilannya ya application nya di atas tapi kalau apa di full install nya setelah baru install gitu ya maka tampilannya seperti ini ya jadi kita nanti di crypto box seperti ini tampilannya kita bisa disini ya ada mesin kemudian disini ada view ya ini disini ada full screen disini host F ya jadi kalau host F kita tekan apa kontrol yang sebelah kanan ya jadi disini ada host F sama host C saya bisa ambil text screenshot juga jadi kalau misalnya ada ini sebenarnya seamless mode ini juga bisa dilakukan ya tapi sekarang disini nggak bisa nah jadi host itu apa tadi kontrol ya tekan kontrol sebelah kanan jadi disini ada kontrol F sama kontrol C ya jadi kalau misalnya ini ini full screen kalau saya tekan kontrol F lagi ya tekan kontrol F lagi ya maka dia akan seperti ini kalau saya tekan kontrol C ya ini kita switch lagi maka ini bisa kita atur ya besarnya seperti ini ya kita operasinya bisa seperti ini nah kayaknya enakan kayak gini aja kali ya ya ini kita operasi ini running di virtual box gitu ya nah jadi kalau misalnya awalnya sebetulnya minggu lalu ya materi ini disini tampilan awal Ubuntu gitu ya jadi kalau anda lihat disini ada activity nya kemudian disini diatasnya ada jam ya ada jam ini ini belum saya macem-macemin ya ini belum saya macem-macemin kemudian kalau anda klik disini ya ada show application kalau di klik disini ya dia akan muncul seperti ini ya ini aplikasi-aplikasi default yang sudah di install ya saya nggak bahas detailnya oke nanti anda bisa coba-coba ya kemudian yang diatas disini ada tanggal disini ada icon jaringan ya dia ngambil dari jaringan yang apa namanya host nya ya kemudian disini ada buat ngatur volumenya nah ini setting ya disini ada setting kalau anda klik setting ya ini harusnya minggu lalu sampai sini ya minggu ini kita masuk ke file system nah kayak gini ya seperti ini anda bisa ngatur banyak disini ya bisa ngatur jaringan bisa ngatur bluetooth background gitu ya macem-macem ya oke jadi nanti kalau sudah install anda bisa coba-coba seperti ini oke nah jadi supaya tampilannya sama seperti anda maka saya install Ubuntu juga diatas virtualbox gitu ya udah install belum? belum ya sudah nanti ini saya record ya mudah-mudahan nggak nge-lag ini saya running virtualbox saya kasih cuma berapa tadi ya 2 giga ya ya oke kita mulai aja ya kita mulai aja kalau anda lihat disitu ada ada berapa? ada 5 ya ada 5 oke seperti biasa ya saya saya tetap membahasnya menggunakan bahasa Inggris ya disini kita bicara tentang linux file system ya walaupun tidak semua hari ini selesai ya jadi kalau misalnya pak bukunya dari buku apa gitu ya yang ini ya ini berbeda lagi pak dari minggu lalu gitu ya ya ketika saya coba ya jadi disini saya ambil dari ini katakanlah ebook yang ketiga lah learn linux quickly saya masuk di chapter 2 disini ya itu nanti saya breakdown jadi nanti anda minggu ini minggu ini adalah praktek ya praktek dari kita praktek dari ebook ini jadi chapter 2 ini saya bikin 2 minggu nanti ini masuk ke ini masuk ke UTS nya ya memang minggu ini rencananya saya masuk kepada linux file system gitu ya oke jadi kalau misalnya PC nya belum siap ya nanti anda nonton aja lagi di videonya karena kewajibannya adalah mempraktekkan semua yang ada disini kalau misalnya pak saya udah belajar ok SMK nya ya tinggal di kerjain aja tugasnya gitu ya oke jadi kita mulai aja saya tetap menggunakan apa namanya ebook itu ya disini judulnya apa climbing the the tree tree itu apa pohon ya kalau pohon itu ya ilustrasi pohon itu kayak gimana sih tree tree ya tree ya e2 tree pohon kalau pohon itu berarti akarnya dimana akarnya di bawah ya nah ini akar gitu ya gambar saya nggak terlalu bagus ya saya tidak tidak banyak berexperiment dengan gambar-gambar tapi intinya disini akan ada apa disini akan ada akar gitu ya a akar akar dalam bahasa Inggris itu namanya apa root gitu ya root nah kemudian nanti disini akan ada hehehe akan ada apa disini dahan-dahannya gitu ya entah ini pohon apa gitu ya entah ini pohon apa gitu ya nanti disini akan ada apa namanya sub-branch nya lagi gitu ya agak aja bagus ya gitu nah jadi disini nanti akan kita bicara apa namanya struktur struktur dari file systemnya karena dia akan berbeda dengan struktur yang ada di Windows gitu ya kalau di Windows kita akan mengenal struktur apa di Windows kita kenal ada namanya folder C ya ada folder apa C gitu ya ada folder apa D gitu ya ada folder apa E ya tergantung dari partisinya gitu ya saya punya SSD pak saya punya HDD pak ya gitu ya tapi konsepnya adalah apa ada folder C ada folder D ada folder E gitu ya disini nanti ada sistem disini ada apa misalnya data gitu ya macam-macam gitu ya nah kalau di Linux dia tidak menggunakan konsep seperti ini ya di unix secara umum maka kita akan ketemu dengan konsep yang namanya adalah ya nanti kita ini ya saya bahas dulu disini in this chapter you will climb a very special tree disini kita akan memanjat ya yaitu apa Linux file system ya kalau mau main kalau mau main Linux Anda harus ngerti konsep file system yang digunakan seperti apa nah during this climbing journey you will learn apa aja Linux file system hierarchy disini kemudian Anda akan belajar apa itu root directory ya root directory kemudian apa ada namanya absolute sama relative part ya part ada yang bilang folder gitu ya ada yang bilang directory gitu ya disini kita bilangnya apa part part itu apa part jalur tapak ya kemudian how to navigate the Linux file system kayaknya yang ke yang keempat ini belum saya masukin gitu ya nanti saya kasih ebooknya lah oke gitu ya jadi hari ini ini minggu ini ini ada prakteknya oke nah disini kita langsung ketemu dengan yang namanya adalah root nya yang namanya adalah root jadi kalau disini konsepnya adalah pohonnya dibalik gitu ya pohonnya dibalik jadi kalau ini adalah pohon yang biasa akarnya dimana akarnya dibawah gitu ya tapi kalau di Linux akarnya dimana akarnya ada di paling atas gitu ya jadi bayangannya ini pohon dibalik aja jadi akarnya paling atas ini bisa diputar gak ya ini kalau kita copy kita copy kalau disini nah bisa bisa dibalik gak ya gak bisa ya harusnya bisa ya vertical space gak bisa ya bisa diputar ya coba coba saya gambar lagi ya ya sudah harusnya bisa ya gimana caranya ya sudah ya jadi gimana disini root nya adalah yang paling atas gambar aja lagi pak oke nah berarti pohonnya gimana ini pohonnya disini ada akarnya gitu ya oke kemudian nanti ada sup nya gitu ya oke ya oke jadi pertama akarnya ada dimana di atas ini akar atau atau root oke ya jadi kita lanjut disini alright you are at the root of the tree disini katakan anda ada dimana di root di root nah prakteknya gimana halusnya ini nanti anda ini berarti yang pertama ya ini adalah praktek yang pertama kita ketemu dengan perintah yang namanya apa cd 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 itu singkatan dari apa change directory gitu ya jadi kalau anak cn gak main linux itu kok kurang gitu cn gitu ya ya jadi disini ada perintah pertama yang namanya apa change directory gitu ya oke ya namanya apa Mbak Dea change directory jadi pertama anda harus buka dulu terminalnya ya terminalnya ya base-nya shell-nya gitu ya ini saya lihatin disini aja oke pakai password sama lamanya ya oke nah jadi nanti kalau anda lihat disini ya kalau di saya saya kasih shortcut disini ya di taskbar nya taskbar nya saya kasih kanan tapi kalau misalnya seperti ini ada beberapa cara sih ya tapi kalau misalnya anda klik yang di sini ya di bawah kiri bawah ya kemudian klik show application kelihatan gak disini ya show application ya ya nanti disini munculnya ya ini aplikasi-aplikasi yang sudah di install anda bisa ketik disini atau kalau enggak anda disini ada apa ada tiga apa namanya ada tiga dot ya tinggal di scroll aja bisa ke bawah gitu ya ya ini semua aplikasi yang sudah di install ya defaultnya ya nah salah satunya ada apa ada ter terminal gitu ya di klik terminalnya maka akan muncul seperti ini gitu ya kelihatan gak kalau di saya saya tinggal buka disini saya punya terminal bukan yang itu yang ini ya ya saya main disini aja ya kemudian ini saya keluar dulu dari yang ini gak usah dijalanin yang konda ini nanti tampilannya seperti ini ya jadi kalau anda lihat di pdf-nya ada yang Zulhag ada yang Alwan ya jadi kalau Alwan saya running di virtualbox-nya kalau Zulhag saya running di Ubuntu apa namanya host-nya oke nah ada satu perintah yang namanya clear ya apa C-L-E-A-R clear jadi kalau clear ya kalau clear itu udah rame gitu ya udah panjang gitu ya maka nanti anda tinggal kasih perintah clear maka dia ngebersihin cell-nya oke udah berapa perintah tuh udah dua ya yang pertama apa CD ya walaupun belum dijalanin nah jadi coba kita baca disini disini ya kita katakan alright you are at the root of the tree perintahnya apa perintahnya adalah CD kemudian slash forward slash ya coba kita saya mainnya disini agak gede aja ya saya mainnya disini oke oke jadi perintahnya apa kelihatan gak kalau enggak saya gedein lagi gimana cara gedeinnya preference dimana profile file name ini ya saya gedein aja disini jadi 18 misalnya ya oke kelihatan gak oke nanti dibedakan antara ininya beda ya ibaratnya ini nama usernya sama nama mesinnya hostnamennya jadi pertama jadi pertama adalah anda kasni kalau misalnya PC nya belum siap anda tinggal anda tulis tulis saja karena minggu ini laporannya harus harus yang ini ya harus dalam bentuk kita potong disini kita potong disini selamat menikmati